diingatkan akan lebih baik dan terasa kenikmatannya bila setiap surah yang dibacakan oleh imam kita bisa ikuti. Untuk itu dianjurkan seperti sering di beberapa kesempatan saya sampaikan agar sebelum itu dibacakan oleh imam makmum bisa mentilawahinya terlebih dahulu. Contoh begini, tadi isya itu saya antarkan di akhir jiz 26, adzariyat kemudian dimulai tarawih jiz 27, adzariyat korelasinya dengan atur, di adzariyat kalau kita lihat ayat 15 sampai kita ambil ayat 23 misalnya Itu amalan kita tuh, dari tarawih, tahajud sampai sahur. Tapi nanti ditemukan di atur dengan redaksi yang cukup menyempurnakan dan berbeda suasananya. Innal muttaqin fi jannati wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum. Wawaqahum rabbuhum azabal jahim. Nanti puncaknya di ayat 21 sampai dua-duanya itu. Ya. Jadi kalau yang di adzariyat itu menawarkan kenikmatan surga secara personal di taman surga. Jadi ada manusia yang ahli surga akan masuk di tempat terindah taman surga. Itu digambarkan oleh Allah di Al-Quran sedang berpetualang di bumi. Di antara aktivitasnya dia mampu menata ibadah malam. Jadi dari mulai menyedikitkan tidur, dia hidupkan malamnya, ditutup di waktu sahur dengan dia istighfar. Yaitu amalan sahur sering makan itu diisi dengan istighfar. Nah kita sedang latihan itu. Kalau sukses kita kerjakan Ramadan dan dibiasakan pasca Ramadan itu disifati oleh Al-Quran sebagai orang taqwa yang sedang berpetualang di bumi. Kalau dipertahankan sampai pulang, sampai meninggal. Bukan pulang itikaf ya, sampai meninggal. Nah kalau kita kerjakan dengan berjamaah begini, lantas kita berikan value-nya, nilai-nya, bimbingannya kepada keluarga untuk sama-sama ikut. Ada yang bawa istri, ada yang istri anak tinggal di rumah, nanti kita ibadah, dibawa pulang, lalu di-share, terus diikuti. Nah itulah jawabannya yang ada di atur. Jadi amalan personal yang di-share dengan anggota keluarga itu tidak nanggung oleh Allah disatukan anggota keluarganya dengan pengamal ini bersamaan ke surga. Dan itu tawaran. Karena itu kalau bisa kita teruskan bahasa Qurannya sederhana. Dan orang-orang yang dengan imannya itu dia beramal. Kalau iman disebutkan tanpa amal soleh artinya sudah konsisten imannya. Sudah pasti beramal soleh. Jadi enggak perlu lagi disebutkan amal solehnya. Kalau masih latihan disebutkan amal solehnya. Latihan puasa. Ya ayuhal ladhina amanu kutiba'alikumus si'am. Latihan solat. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqibunas solat. Latihan menepati janji. Ya ayuhal ladhina amanu awfu bil uqud. Latihan jumatan. Ya ayuhal ladhina amanu idha nuria li salati mi yaumil. Nanti kalau ini sudah menjadi kebiasaan, lancar kita, sudah refleks ibadah. Itu tanpa disebutkan amal soleh tinggal imannya saja. Nanti kebalikannya dalam pekerjaan. Iman disebutkan halal dibuang. Ya ayuhal ladhina amanu kulu min tayyibatima rozaknakum. Kalau belum ada iman masih disebutkan halal ya. Ya ayuhal nasu kulu mimma fil ardi halanan tayyibat. Kenapa enggak disebutkan halal ya. Karena kalau sudah ada iman, imannya otomatis membimbing pada yang halal. Ayat ini mengatakan kalau suami, anak, ayah, atau istri sudah beriman. Itu imannya akan otomatis mendorong kepada amal soleh. Karena itu enggak perlu disebutkan lagi. Hanya poinnya. Ayah, ibu, suami, istri yang beriman, anak, kalau yang itikaf anaknya pulang ke rumah. Lalu di-share pengalaman kita beribadah kepada Allah. Sampai merasakan kenikmatan. Diikuti itu. Maka apa yang direspon oleh Allah? Kalau diikuti dengan amalan yang serupa, itu akan dikumpulkan di surga bersama-sama satu keluarga. Jadi kalau kita ngajinya begini, kita merasakan kenikmatan. Begitu kita sampai di adzaryat penutup itu, kita merasakan sedang dilatih oleh Allah. Menjadi calon penghuni surga yang sedang berpetualang di bumi. Jadi bangga menerima ayat itu. Itu caranya. Nah bagaimana caranya kita merasakan kesenangan ketika mendapatkan bacaan ayat. Sehingga jiwa kita bergerak. Roh kita punya kedamaian. Nah roh ketika merasakan kedamaian, itu disebut tarwiha namanya. Kalau dilatih berkali-kali, tarawih namanya. Itulah sebabnya kenapa sholatnya disebut tarawih. Karena sholat ini melatih jiwa kita supaya merasakan tenang, damai. Sehingga dengan kedamaian itu munculah kemudian berbagai jenis kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah setelah sampai ke abtur, menariknya kita diajak kamu mau sholat sendirian. Mau ke surga sendirian. Kamu kan punya ibu, punya ayah, punya anak, punya istri. Kenapa enggak kamu share kenikmatanmu ini kepada keluargamu yang mungkin tidak ikut. Lalu kita share, masuklah di abtur. Jadi menerimanya itu enak gitu. Begitu sholat saya abtur, wa'idbarin nujum langsung dibalas dengan bentuk tunggal. Wa'najmi'idha hawa. Nujum ketemu najum. Nah itu cara-cara kita bisa mendapatkan kenikmatan. Nanti ada respon-respon tertentu di Quran yang sangat luar biasa.